Nah gue langsung bilang, bang saya beli tiga Kenapa? Karena kalo satu gue beli lagi, malu Malu iya, memuaskan langsung tiga Terus gue cobalah, kan gue bilang ini ampuhnya berapa hari ini keliatan Gitu kan, tiga hari bos Wih bos, ampun Terus gue coba, ini produknya pagi diminum sekali Ini pil ya, pagi diminum sekali, malam diminum sekali Terus gue coba, tiga hari kemudian, numbuh cabang Kakak, kakak, itu bercanda, bercanda, bercanda Selamat datang di Surupetendang Pada episode kali ini, gue kebetulan sendirian Karena gue udah ngundang tokoh yang inspiratif di tahun 80-an Dia itu mantan buron Dan dia udah hilang dari Indonesia sejak tahun 80 Tapi gue mendapatkan kesempatan buat mengundang dia ke acara Surupetendang Langsung aja kita sambut, Marko Kang Cipet Marko Kang Cipet Setahun alam Kenapa? Biasa Perang waktu 45 Gendal 80 Jadi, Mark Salaman lagi Boleh, silahkan ditaruh Biasa waktu Sebuah kebanggaan ya Waktu Soekarno Soekarno 45 lagi nih Soekarno Di Singgah sana Awas hilang Pakai dulu Oke Jadi gini Atau udah berapa lama Jadi Lagi-lagi jari Ini tuh waktu gue Lagunya Julia tau gak sih Hey Gue lagi mau gimmick lagi Sorry, sorry Lanjut Ini waktu gue Tempat ini enak ya sebenernya Kayak mengingatkan gue lagu Juliet loh Lagu Juliet yang mana tuh? Semuanya telah ku beli Gak lucu ya Oke Cuma itu doang gimmick Thank you Itu kan bukan lagu Juliet deh Itu lagu apa? Armada kali ya? Betul ini gak cuma tak kiki Terus Mata gue jahat Gak minus ya? Boleh gini gak camatnya biasa? Boleh Tapi jangan dicopot Attribut lain ya Mohon maaf Panas Oke Tau gak sih Dia nyiapin gimmick ini setengah jam Tapi Efeknya Setengah detik Minus ya? Gak apa-apa Lanjut Eh Panjang umur Panjang umur No no sini ya Makasih Temenin Nah jadi Nao ini salah satu orang Yang suka Thrift shop Iya nah Kita mau naik-naik nih kenal Thrift shopnya Thrift shop itu Artinya thrifting kan? Thrifting artinya apa? Shop Bukan gitu bos Serius nanya Thrift apa? Membeli barang yang bekas Membeli barang yang bekas Kenapa beli barang bekas? Apakah tidak mampu? Bukan tidak mampu Jadi kita mengurangi Kita mengurangi Ih lucu Ih lucu tepuk tangan Apa sih? Dia tadi gitu kayak lu Gini Oke Thrift shop artinya apa? Membeli barang pre-love Atau membeli barang bekas Oke Gunanya? Mengurangi Polusi Baju Pakaian Jadi Muter gitu Circle Sirkus Tapi baju itu Kenal orangnya? Enggak dong Oh enggak ya Enggak dong Gue enggak tahu Thrift shop sama sekali soalnya Kisarannya berapa? Bisa nego? Bisa Di pasar Di pasar atau di ruko Atau di tempat mana? Kalau kemarin gue ke Senen Gue dapet Polo Polo apa sih? Kalo air Oh Kirain polo yang Hmm permen Apa brand polo Brand polo Beneran polo Polo Asli Asli Tapi second Jatuhnya second kan? Second 25 ribu Harusnya? Harusnya Dia tau Kan dia thrifting Kira-kira polo berapaan sih? 400 500 Anjing deminya apa? Enggak tahu gue Wow Lu pernah thrift shop? Barna gue kan Maclemore I'm gonna pop some sex Gade Lu pernah thrift Chili Lucu Mayan ya Tawa gak lu? Delay banget dah ketawanya Tapi lo Ngomongin soal thrift shop Apa bedanya thrift shop Sama beli second? Pre-love Kayak pre-love Di aplikasi Apa lo? Oke kalo pre-love itu Carousel 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 Carousel? Kamusel? Iya Carousel kan? Carousel Bedanya carousel Sama thrifting Itu apa? Gue Lumayan nih gue Berbobot pertanyaan Tapi gue gak gitu Tau ya soal Barang-barang gini Eh gue gak boleh gitu ya Dia geser ya? Sorry sorry Gua disini Gua disini kamera Sorry sorry Gatau ya kalo pre-love kan Setau gue Barang secondnya orang itu kan Nah jadi kita tau gitu Apa bedanya? Kalo thrifting tuh Udah ada di satu tempat aja Disatuin semuanya Barang lo Barang gue Barangnya nao Kayak lewakan gitu dong? Iya Emang barang bekas gitu Di pasar senen Pasar senen tau gak sih? Gue gak pernah Tengok pasar senen Jadi pasar senen tuh kayak Kiri kanannya tuh jeans Baju gitu Tapi bekasan orang gitu Tapi Dijualnya Kisahnya udah ditentuin kah? Bisa nego sih Kalo disana Seriusan? Ada apa aja? Ada apa aja Semua yang lo mau ada Topi, kupluk, jaket Eh gak itu ITC Tapi gak tau Ini kan pas thrifting baju Pakaian Iya Maksudnya gue pernah Sekali apa dua kali gitu Thrifting Ya emang barangnya gitu Dan bagus gitu Gak Gak tau asli apa palsunya Tapi Kalo udah thrifting Udah gak gitu peduli Yang penting kan kita Barang yang masih bisa Layak dipakai Tapi pernah Kan lo sering thrifting apa gak? Enggak Kalo sering gak Tapi pernah? Berapa kali? Satu atau dua? Nah Lo belinya itu Kalo misalnya Tapi kok sering jual karusel Beli-beli barang second Harganya Mahalan mana? Hampir sama Kalo soal prelove sama thrifting Enakan mana? Apanya? Iya kalo misalnya beli Kalo di karusel kan jatohnya dateng kan? Iya Kalo Enakan thrifting Thrifting kita kesana? Iya kita kesana Kita bisa nyobain? Bisa kalo lo mau pake mah Tapi kan kotor Oh itu Gak dicuci? Gak tau Daripada gue Gue udah gak mau nyari tau Jadi udah beli Ini bagus deh Ambil aja Kalo misalnya itu barang pakean dari mayat Gimana? Ya udah Gak apa-apa Gak apa-apa Gue udah tau nih thrifting Nanti suatu saat ikut Thrifting ya? Iya Ada ukuran kayak gue? Nah banyak Serius? Banyak banyak banget Ukuran gede-gede tuh Malah lebih banyak Dibanding ukuran yang kecil-kecil Nah menurut lo lo Kuali Nih kok gue jadi kayak di interview sih Gak apa-apa Karena kan gue gak tau gaya Misalnya lo thrifting itu Udah menentukan mau beli apa Atau gak? Gak biasanya bukan menentukan mau beli apa Tapi udah punya budgetnya berapa? Oh Kisahan budget yang lo pake itu Eh Yang lo bawa itu berapa? 300 ribu kali ya Dapet-dapet tuh gage Ya tergantung skill negosiasi lo Tapi waktu itu gue Bisa dapet 100 ribu 5 jaket Agen gue cahaya nego Oke Misalnya gue penjual Bang berapa nih? Mahal? Gue gak jadi beli dong Lo jadi ngomong-ngomong Oh iya Gue jadi lo sombong Oke Bang berapa nih? 100 ribu 30 lo sih ambil sih Gila lo Oh udah jalan gue Oke ambil Takut ya Takut gak dapet rejeki hari ini Dan kalo bisa lo kalo thrifting Jangan pake baju bagus-bagus Kenapa? Supaya orang-orang liat kayak Lo kayaknya one of us deh Pake singlet Nggak juga sih Lo one of them Maksudnya jangan yang kayak Lo kesana pake Air Jordan X Dior gitu Emang lo siapa? J. Joe Y.B Nah enggak tapi kita ngomongin lokal brand Karena lokal brand itu lagi booming Dimana seharusnya Di apresiasi Di apresiasi lebih Iya jadi menurut gue Salah satu faktor yang bisa Menaikan finansial negara Indonesia Adalah dengan mendukung adanya produk-produk lokal Dan harusnya kita bangga mau ngemakainya Lo nyadar gak sih Kalo Gus Depp itu sebenernya isinya Semua brand lokal Emang itu lokal semua? Itu lokal semua Kok mahal lah? Tuh ini mindset yang harus diganti Sampai-sampai panas Anjir Wih ganteng banget Kan udah gak ada rambut ya Oke Hey welcome back bro Kayak Gus Depp Iya Menurut gue Gus Depp mahal Karena makanya karena mahal itu gue kaya Wih ini brandnya internasional nih Ternyata gak? Enggak itu brand lokal Itu pure lokal semua Iya jadi dia Semua-semuanya Semua setau gue ya Gak tau sih Tapi awal berdiri lokal kan Mereka tuh jual-jual Naikin-naikin produk-produk lokal Nah Ini mindset orang Indonesia Lo kalo beli celana nih Di H&M di Zara 500 ribu Gak mikir beli Mereka lah Waktu liat brand lokal Apa nih lokal 500 ribu Ih di mahal banget Mending lo beli H&M aja Karena Kenal kualitasnya yang Internasional Nah tau dari mana soal kualitas bro Padahal made in Indonesia ya kebanyakan ya Made in Asia kebanyakan ya Iya Itu mindset yang harus diganti oleh Anak-anak muda Indonesia zaman sekarang Seperti contohnya Siapa? Arief Muhammad Bikin billionaire project kaos 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 juga baju kan Kaos haki kan Gak lucu Oke Oke Arief Muhammad ngomongin billionaire Terus Gue gak Artinya Dia aja udah mulai buat bikin produk lokal Yang orang-orang Indonesia kalo makanya bisa bangga Dia juga masukin saham loh Ke Ke Bakso Aci ya Bakso Aci Iya Membantu UMKM UKKKKM MPKN Oh gue pernah ditipu Sekali Jadi gue Ini e-commerce nya gue sebut gak apa-apa ya Indah kan Kan tokonya yang gak gue sebut gak apa-apa Malah e-commerce nya kan yang bisa Oh iya Jadi gue pernah beli Salah satu barang Di e-commerce Tapi Barangnya tuh gak nyampe Soalnya tulisannya penjual belum Belum Apa sih Belum approve gitu Terus gue nanya Mas ini Udah apa belum nih Kalo misalnya belum Cancel aja Soalnya kelamaan Gue butuhnya cepet Sebenernya gak butuh cepet Cuma gue pengennya Udah di approve aja Tiba-tiba Barangnya nyampe Terus dia bilang Dan Ini Sorry-sorry nanang Nanang Terus tiba-tiba dia bilang Bang ini Duitnya udah ke cancel dari Tokped Tapi barangnya udah pasti nyampe kan ya Gimana kalo agen transfer lagi ke saya Oke Nah disini gue bingung ya Kan barangnya udah otomatis Duitnya Iya ketarik Ketarik kan Gitu Terus gue bilang Lah bukannya Udah ngikutin sesuai Dia soalnya WA tiba-tiba Oke Gue bilang bukannya sesuai prosedur Tok Sesuai prosedur Oh itu kan Prosedur Produser Prosedur Sesuai prosedur Online E-commerce itu Iya Shopee gak jadi masuk nih Terus akhirnya Dia tuh begging Maksa mulu kayak Bang gimana nih bang Gimana nih Agar nih payah nih Sesuai ini Itu dong Transfer dong kan barangnya udah nyampe Gue kacangin Lama-lama dia gak chat gue lagi Jadi Tapi gue bilang Gue ratingnya tuh Bintang 1 Terus gue bilang ini mau nipu nih Gitu Kalau gue cuma itu recently Oh hampir berarti Hampir Belum Lalu transfer kan Soalnya harganya juga lumayan mahal 400 ribuan Beli apa bos Hah Vacuum Vacuum cleaner Tunggu tunggu Vacuum yang mana nih Yang mana yang disedot Gitu Gak seriusan vacuum Oh iya iya Gitu Kalau lu pernah ketipu gak Pernah Apa coba ceritain dong Jadi gue mau beli ini bro Apa tuh Obat buat mens Hah Lu Buat Research Analisa Iya Ada 6 Adalah obat gitu Oh iya Tesis defense ya Iya kan Terus Gak dijual tuh di e-commerce Sekarang gak boleh Emang alat itunya Bepa apa loh Obat kah Alat Oh obat Obat Tapi harus butuh Prescription dokter Oke Jadi tidak boleh dijual Di publik Salah gunakan Iya kan Takutnya Buat Bikin orang mens Gitu kan Hah Iya Jadi mikir kan Aduh aku belum mens nih Nah Tapi waktu itu Gue bukan itu alasannya Bukan Gue buat research Iya Gue buat research Iya Gue lagi koas kan Ini judulnya itu Bukan alat Men Ini judulnya Penangkal panik Itu Itu lebih tepat Gak tau Gak Gak panik Gak panik Research Research Tapi gue pernah jadi suatu hari Gue butuh banget tuh Lu pasti anak IPA ya Biologi ya Iya gue IPA biologi Lagi belajar tentang Reproduksi Apa yang harus dilakukan ketika Reproduksi terjadi Ketika tidak diinginkan Nah Iya Gue lagi bikin Tesis defense nya Terus gue jadi harus butuh bukti kan SD2 kan Nah gue kebetulan Butuh banget malem itu The deadline Deadline Besar gue udah harus kumpul Iya Iya Terseseses Yaudah gue carin lah di Web kan Searching the web How How to get this In medicine Tapi akhirnya ya adalah Situs-situs nakal gitu lah Iya Bodong ya Iya Terus akhirnya gue What's up dong Bos Ini udah mentok banget nih Carin kemana-mana Nggak nemu Akhirnya Situs bodong nih Situs bodong Akhirnya gue bilang Bos Gue butuh banget bos Di search gue Nggak akan kelar nih Kalau nggak Nggak di atif ya Jadinya yaudah Dia bilang ada nih Gue bilang bisa digojekin Nggak bisa Berapa harganya 800 Anjing Berapa strip Dia dapet 2 strip Kalau gak salah deh 1 strip 최대 berapa sih 12 ya Kan gue gak dapet barang ya Oh Lu Terus 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 Jadi Yaudah gue Beli Gue transfer langsung Gila itu dari jam 9 malem Sampai jam 3 pagi Gue tungguin Ngebet banget songnya ya Deadline Iya workout Bingung dong Gue sama partner Research gue Iya kan Iya iya Kayak Weh Barang resource kita gak nyampe-nyampe nih Apa yang harus kita lakukan Oh iya iya Aduh Apa besok ke dokter aja ya Iya kan Oh dia emang supportive supaya nilai lu bagus loh Enggak kita emang berdua bikinnya Iya Bikin tesisnya Terus Terus Serius banget nih Ya udah kan gitu Akhirnya Akhirnya Gak dapet lah udah intinya Gak dapet si obatnya itu Lah terus duitnya Duitnya hilang udah ludes Orangnya ngeblok lu Gua chat-chatin terus Akhirnya udah ngeblok gua Nah makanya dari situ Gua sama partner tesis gua Kita ngomongin bahwa lain kali Daripada nyari obat yang susah didapat Mending kita beli kondom Untuk research lagi Iya Karena Preventing lebih baik daripada mengobati Nah terus Alkan partner lu itu BTK Atau deg-degan kah Atau gimana loh Pucet lah kita berdua Gak pucet karena Aduh gimana Kalau nilai kita jelek Harus bilang Apa ke orang tua kita Aku gak lulus Aku gak lulus gitu kan Aduh Selew banget ya Iya Dan itu terjadi bukan sekali Dua Aku emang anaknya konsisten Oh ini udah revisi dua kali ya Ini udah revisi Makanya gua deadline banget Tapi Kan partner tim lu sama? Enggak Gua gak tau Gua gak nanya Enggak Maksudnya kan dua kali nih Yang pertama sama kedua sama tim lu Beda dong Iya Enak ya Anaknya suka coba-coba tim ya Iya Buat jadi akan partner Jadi lu ngomongin e-commerce Lu pernah beli gak salah satu benda Yang Kalau lu beli di tempat biasa itu lu malu Contohnya kayak gue Kok lu Lu kan dengan bangga ngomong contohnya kayak gue Iya karena gue malu Oke lu emang beli apa yang bikin lu malu? Gua waktu itu beli hammer of Thor Oh shit what is this bro Oh beli ini hammernya Thor Bukan Itu Gua jadi males nih Itu obat pembesar Karena gini Emang elet kan udah gak ada ya Ketam doi Iya kasihan kan Kalau generasi-generasi kita Ketamnya kecil semua Lu jangan nyamain Lu kan segini kan Tapi menggigit Iya Nah gue beli hammer of Thor Kenapa emang lu pengen membesarkan Enggak karena gini ya Gua pede Dengan Bentuknya Sebut aja Johnny Oh asliya Johnny Jadi Johnny ini Ukurannya itu Ya kalau misalnya manusia itu 70 kiloan lah Ideal Ideal Oh ideal Nggak gendut Nggak kurus Iya Terus dengan Palanya jahat Ini kita ngomongin apa ya Johnny gondrong Dulu musisi Sekarang gak? Oh gitu Sekarang rapper Oh rapper Jadi Nah gini Jadi gue Kan kayak Aduh Gue pengen performa gue memuaskan nih Kayak pas gue liat Kayak kaget sendiri Gue kayak paling Oh iya Bener Makanya gue research kayak Alat untuk Membentuk Keindahan Alat vital Betul Gitu Ternyata Yang pertama itu Hammer of Thor Hammer of Thor Dari Asgard Nggak tuh Hemdal lagi Nggak ada nih Yang penting Nggak ketemu Loki Nanti ditipu Nah gitu kan Terus gue research nih Kayak Salah satu e-commerce Setelah pecah Yang gue selalu pake Tokped Goblok nih orang Gitu kan Gue ketik Hammer of Thor Muncul Banyak referensi Sampai ada Lu nulis ulasan nggak? Baca ulasan Ulasannya nggak? Baca dong Coba ulasannya Yang bikin lu mau beli Gini Katanya Dengan menggunakan produk ini Daily Itu bisa menambahkan 5 sampai 10 cm Wah Gue nanya dong ke dia Bisa dibentuk nggak? Apa itu? Itu Tepat tanah liat Gue pengen bentuknya M Oh M Balik lagi Nggak Tapi bener Gue tanya kayak Ini yakin nih Trusted nggak nih? Terus dia bilang apa? Apa? Kalau nggak gede Uang kembali bos Wih Gue percaya dong Percaya Gue beli dong Lu nggak nanya titik tabangnya gede apa nggak? Coba Kirim foto bukti Kok bokeh sih? Lah nggak kan maksudnya buat testimoni Nggak Nggak Karena gue jijik Oh iya juga sih Bisa jadi bentuknya lelek Jelek item Nah gue langsung bilang Bang Saya beli 3 Kenapa? Karena kalau satu gue beli lagi Malu Malu iya Memuaskan langsung 3 Terus gue cobalah Kan gue bilang Ini ampuhnya berapa hari ini keliatan Oh iya Gitu kan 3 hari bos Wih bos Terus gue coba Ini produknya Pagi diminum sekali Ini pil ya Pagi diminum sekali Malam diminum sekali Terus gue coba 3 hari kemudian Numbuh cabang Kak Kagak Itu bercanda 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 Jadi mutan Enggak tapi ternyata Nggak efektif Makanya gue nggak konsumsi lagi Emang lo ukur? Hmm? Ukur Nggak ukur Tapi gue tau Ini Johnny Bukan Johnny Iya Karena Johnny tuh Biasa gue timbang Gue timbang Gue timbang Timang Timang Begiku sayang Tapi ternyata Nggak efektif Akhirnya gue nggak Gue pindah Pindah ke beli Apa lagi? Pineli Apa tuh? Ada juga Itu sekarang spray Oh Iya Gue pengen mencoba Karena Eksperimen Kayak lo Coba lo sekecil apa sih? Kok kayak lo nggak pede banget? Makanya gue bilang Kok kayak Barbie Ilang? Boneka Oh Barbie Ilang Nggak ada Lanjut Iya Gitu Nah Akhirnya Nggak efektif juga Jadi kayak Lo harus mensyukuri Apa yang Tuhan berikan Syukuri Apa yang Ada Gitu Nah Terus abis itu Hidup adalah Anuga Udah sih Sampai itu doang Oh enggak ya Udah siap gue Di hidup ini Nah kalau lo apa lo? Gue nggak pernah sih Beli Anak Teman yang Enggak Gue sebenernya Gue cuma Ini doang Kepo doang Research purpose kan? Iya Beneran Emang ngaruh Apa enggak sih? Tapi enggak Enggak Abis itu gue kasih teman Yang spray? Yang spray nggak ngaruh? Enggak Lu spraynya di mulut kali? Bukan Bukan buat bau mulut Kamu anda lah panjang Jolok nih Goblok nih Enggak sih Sama paling Ya biasa lah Biasa Beli-beli Biasa Biasalah Apa tuh? Kondom Oh iya Karena gini loh Gue kan nggak tau Bisa aja gue dibius Terus gue dipakai Gue takut banget Lu nggak seganteng yang lu pikir Gue Ya gue jaga-jaga Karena Jakarta keras bos Asli bos Iya makanya gue takut dibungkus Makanya gue Seenggaknya selalu siapin lah kondom Gitu Kenapa beli di Tokped? Hmm? Karena Apa ya Gue udah Jadi setia banget Sama Tokped Karena Bukan maksudnya Kenapa di e-commerce Kenapa nggak langsung aja ke Indomaret Kayak Alfamart Karena malu Begitu loh Kayak Gue beli kondom Ya kali Eh bener sih Kejadian beli kondom Di tempat convenience store tuh Dek-dekan Kecuali malam Kecuali malam Sepi Sepi Enggak gue pernah sore-sore Ah sumpah Iya Terus Soalnya malamnya gue ada meeting Eh iya Research purposes Johnny Kok Johnny? Mojo Jojo Eh Mojo Jojo Mojo Jojo ada meeting Iya iya Jadi gue harus Sama power puff grill ya Iya Mau berantem Sama bubbles Terus kan Beli kan Gue maksudnya Gue tatuan Gue tindikan Jadi kayak orang-orang Ya wajar lah Kan gitu kan Jadi gue nggak takut Beli dong Semua ini ya Dua Keren banget Soalnya di belat-belatin Beli kayak anjing nih Dewasa sekali dia Asli Lihatnya beli dua kan Wih sekali pake 6 kali ini Kuat banget Oh satunya 3 ya Ah kamu jadi pernah- pernah nanya Ngetes Udah nih Waktu gue mau beli Ada yang nantai di belakang Ya iya Mereka sama anaknya lah Abang-abang lah Gue santai aja dong Lu pake masker nggak? Nggak Kan waktu itu belum corona Oh iya 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 Setelah ada corona Gue nggak pernah pake kondom Soalnya udah dipake di mulut Bukan Bukan Terus anaknya di roll Oh Oke Terus Terus Waktu mau nge-scan Ini yang gue nggak antisipasi Nggak ke-scan Nunggu aja Nunggu di depan Di depan panjang Dia bilang sebentar ya Aduh Nggak bisa nge-scan Mati ini gue Sampai dia manggil temennya Bang ini kondom Nggak bisa di-scan Nah itu salah satu Yang bikin gue panik loh Padahal sebenernya kayak Wajar ya Tapi yang paling aman Itu beli di Guardian Atau di Senturi Tempat obat Apotek aman Oh iya iya Jadi nggak kayak Confidence store Tapi waktu itu awal-awal Beli ya Kan gue minder juga ya Jadi gue beli Rokok 3 bungkus Oreo Fruity Fruittal Banyakin item Supaya nge-cap Gue tau banget nih Anak muda Anak muda Tapi gini Kalau di Ika mas Enaknya Lu sebelum Pesen Lu bilang Bang bisa dirahasiakan nggak Bisa Oh Mantep kan Itu apa nama paketnya Tulisannya kan biasanya kan Satu buah kondom Kan nggak enak Iya bener Jadi dirahasiakan Bang rahasiakan Iya nanti saya ganti Oke Bukan kondom Bukan gitu bos Nyampenya apa Kosmetik wanita Untung tidak dibuka sama Ibu Iya Marco pengerti Gitu sih salah satunya Ngomong-ngomong soal kondom ya Apa nih Lo tau kan ada rasa-rasanya Tau lo Buat apa sih Jadi gini Bisa dibuat jus kayaknya Soalnya lo anaknya original abis Iya 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 Gue tuh OG Oh apa tuh Yang ada rasanya yang biasa aja Iya iya Rasanya buat apa ya Ada yang tau gak Oh langsung tunjuk-tunjukkan Pengirsa Bau doang gue Si perjaka ngomong Aku Reset super poses Oh itu bisa jadi deodoran loh Oh Iya Biar bau doang Tapi nggak sih ini Atau nggak ada bintik-bintiknya Bergerigi Bergerigi kan Oh bergerigi ya Iya Itu kalo diibaratkan itu tentakel Oh Iya jadi Supaya berasa ngewenya sama Squidward Nggak jadi kalo menurut gue research nih ya Research Iya jadi ada banyak banget bentuk-bentuk Eh gue nanya dokter Boyke juga ya Hmm Si nanya Jadi itu tuh Supaya Apa gitu Oh lupa Eh lupa Iya coba di googling sendiri aja Iya Penting sekali kamu mau ngomong Tapi kalo yang Yang rasa gue tau Gue tau Itu buat Di blowjoblo Oh ada rasanya Iya Anaknya Steve Jobs Oh Bukan ya Almarhum Nggak lucu Kalo nggak lucu katanya gue gini Lucu 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 ya terima kasih Soalnya katanya tadi udah dil-dilan Kalo nggak lucu gue gini Iya Oke Tapi jadi lucu Gugon Iya gagun Eh tapi ada alat yang paling lo malu nih Apa tuh Lo pernah beli yang kayak flashlight-flashlight Itu kan lo udah bilang kibu center Masa sih Iya yang center tapi ujungnya kayak mata Beritain dong Malu anjing sih males ya Kata kalangan nih ya Ujungnya bisa diganti jadi bentuk mulut Atau bentuk Kagak ya Enggak Jadi ada tiga varian Akhirnya Kulik dikit Nggak jadi gini Karena Ini wajar Kita udah dewasa Ini nggak lucu Iya Kan jomblo nih Nggak gini Karena udah lama jomblo Kan kayak Aduh Johnny nih Nggak keja-keja nih Iya Pengangguran Pengangguran Nyusahin gue mulu Padahal kemana-mana udah bau ijasa Abis saya liat portafolio saya Gini nih ya Kasian kan Gue nggak enak Kayak Johnny nih Pengangguran gitu Gimana kalau gue kasih kerjaan Oh iya Gitu Jadi ada tiga varian Jadi lucunya Gue ini pertama kali Supaya ini nggak gitu Aneh ngobrolnya Ada back sound Suara agak sedih Makin aneh Anjing Ketika Johnny Tidak dipakai-pakai Betul Sedih dan pilu dirasakan Jadi kayak puisi ini Nggak apa-apa lanjutin Musikalisasi puisi ya Oke Ulang intonya Ulang Johnny Berkelana di daerah Jakarta Nggak Jadi ada tiga varian Ini gue baru pertama kali Beli sex toys Karena kalau cewek-cewek Kan wajar kayak Beli dildo gitu kan Aku juga sering beli Hah? Dildo? Iya Buat? Istriku Nah Karena gue kepo Sebenernya gue lebih Wah nanongkona Yang itu lagi Dan lagi Amalosi Bawalah Daku Rosa Rosa Eh tadi lucu Tadi lucu Lu jangan gitu Itu kalau udah hening aja Udah hening Nah Jadi karena gue Pemula banget Dan gue suka kepo nih Iya lu suka Berarti lu suka BTS Bukan K-pop Oh K-pop Karena gue kepo Gue pengen coba-coba Sabar tadi gue gak lucu Kurang lagi ya Nah Cuki mah Sudah lah gue gak mau bikin podcast Itu lucu ya Nah gini loh Nggak ini serius nih Ini pengetahuan juga buat kalian Gitu Jadi kalau kalian emang Membutuhkan bantuan Jadi Sebenernya gue Pertama kali banget Ini nyoba Beli sex toys Karena kepo Sebenernya Terus ternyata Ada Salah satu alat Itu Yang punya tiga varian Gitu Mulut Ya pokoknya gitu deh Sisanya duanya lagi Tau lah kita ya Lobang-lobang yang bisa di Hinggapi Hinggapi Iya Iya gitu Bojok goblok ya Perah Belom Nyoba Bukan Itu flashlight Si flashlightnya Si flashlightnya Kakak ada flashlight goblok Bentuknya kayak gimana Bukannya kayak gitu Bentuknya tuh kayak gini Kayak badak Bukan bukan badak Jadi Kayak lotop terus unjungnya bisa dimasukin Iya pokoknya bolong satu Bolong depannya doang Terus dikasih kayak Apa sih Kenyal-kenyal gitu loh Kayak agak-agalnya gitu Tapi bentukannya itu Sesuai dengan yang kamu mau Gitu loh Aku sukanya yang agak-agak tonggos Gak bisa custom Oh gak bisa custom Itu kayak Umur 20an lah Mulutnya Aku gak tau Aku juga gak tau sih Lanjut-lanjut Aku seneng banget yang cerita ini Nah terus Iya maksudnya kayak Pilih yang mana ya gitu loh Sesuai selera Selera Kalau lu pilih yang mana misalnya Yang asli Goblok ya Kalau kamu pilih yang mana gitu Jadi waktu itu gue pilih yang Gitu deh Yang pertama gitu Ada tiga kan Pertama Tengah sama yang akhir Yang pertama apa ya tadi ya Hah Iya apapun yang lu pikir Tainya ya Pokoknya gue beli itu Terus kan gue takut ya Kayak Ini caranya gimana nih Gue gak tau Terus ini aman apa enggak Cara Besirnya gimana Terus Gue beli Gue masih tanya-tanya ke dia Ini aman gak ya Kalau dipake Daily Ternyata aman dan Apa ya Tapi sensasinya tuh B aja sih Tapi waktu lu Mencoba pake Itu kan Berarti yang bentuk blowjob dong Yang bentuk mulut dong Iya betul Ngomong gak Siapa tau Biasanya kayak Ini aku pertama kali loh Fantasinya jadi Enggak sih Enggak 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 Gua juga tau gak ngomong Itu di Jawa Bertanya tadi berhenti disitu Tapi ens Sebenernya enggak sih Jadi kalau lu beli itu Dapet satu sachet Loop Oh ada sachetnya nih Iya gak tau sachet loop gitu Biar memperlancar Memperlancar Pada dalam Johnny Iya pada dalam Johnny Iya gitu Cuma Lama-lama Enakan sabun sih Enakan sabun Iya Oh Emang lu pake apa Minyak Minyak Nah kalau lu apa loh Enggak pernah Gua anaknya gak pernah beli Barang-barang aneh Oh lu gak suka kepo ya Enggak Gua aja sampe Bayangin Hal aneh yang Gusel yang gue beli juga Kayak vakum Vakum cleaner Kenapa emang ya Alat itu udah gak guna Bukan Bukan vakum Bukan vakum Bukan vakum Apa Emang beneran vakum Karena Salah satu Perusahaan Cina Itu keluarin vakum yang Three in one gitu Oh Xiaomi nih Iya Ngomong dong kalau boleh nyebut Supaya orang-orang tau aja Iya Xiaomi Itu yang muter-muter sendiri Bukan Jadi vakumnya itu Bagus banget ya bentuknya Three in one Bisa vakum Bisa Vakumnya itu bisa jauh Bisa dekat Sama bisa dibuang Semacam modesta nih Emili Oh iya Nah itu lagi diskon banget Pokoknya lagi dicari dimana-mana gitu Dan gue pengen coba Biasalah kayak Apat baru Terus kayak Wah kebutuhan rumah Ini nih harus banyak nih Nah gue beli Salah satunya itu Terus kayak Gue beli apa lagi ya Banyak banget Kayak Tau gak sih yang kamar mandi Tempat jongkoknya Tempat Ah itu gue juga beli Yang belakangnya kan Iya yang belakangnya Nah itu Kayak gitu-gitu sih Karena menurut gue lebih mudah Lewat e-commerce sih Tapi membeli barang tuh Sebuah kecanduan gak sih Asli Candu banget Dari yang lu gak pengen beli Lama-lama kayak Wah ini Kayaknya guna nih Hal gak pentingnya dibeli kan Iya Gua sampe beli Ini Purpen 100 biji Ya udah sih Kok lu judge gue Sorry-sori Defensi Buat apa Ya kalo Purpennya abis Tinggal buang Pakai lagi Jaga-jaga Jaga-jaga nya 100 Berapa sering nulis Gak pernah Biar punya aja Iya punya aja Tapi barang termahal Yang pernah lu beli Secara online Gak ketemu nih Ketemu Eh maksudnya apa sih Gak ketemu Beli online Oh gak ketemu Gak face to face Gak offline Apa ya Pernah beli hp Online Ketipu ya pernah Bisa sampe asup keluar Kenapa Gue pernah beliin Yang waktu itu Gue ketipu sama cewek Tapi gue beliinnya lewat E-commerce juga Tapi lu beliin buat dia gitu Gue gak mau beliin buat dia sih Mau belinya buat siapa Buat dia Tapi ditipu Sebenernya gue gak mau beliin Sebenernya nih soal cerita ini Ada pertanyaan di komen Apa Kak Rama pernah ketipu 9 juta kan ya Nah Ketipunya tuh gimana Mereka perempuan ini Kalo dia meminjamkan uang sebesar itu Harusnya mereka udah kenal dong Sampai Kak Rama berani Kalo engga Kenapa Kak Rama mau Meminjamkan 9 juta Jawaban Disantet Kelar Sekarang gue udah sadar Tapi dulu tuh gue kayak diguna-guna gitu Mentang-mentang Lu cakep Lu Lu emang gak mau Gue jing Males banget Mahal ya 9 juta Tapi enggak sih Maksudnya Apa ya Gue tuh Misalnya gue udah kenal sama orang Dan kalo misalnya Sebisa mungkin gue bantu Ya gue bantu Cuma emang kadang-kadang manusia itu Jahat Soalnya niatnya Abis dibantu Lu banting kan Gak pake Alat bantu lagi Oh Pain yang real Tapi gitu sih Maksudnya Jangan pernah ketipu lagi deh Oke Itu pengalaman terbesar gue Gak ngomong ke dirian Jangan ke gue Maksudnya Jangan sampe lu juga kenal Oh iya Gitu Tapi kalo Selain itu Gue beli Apa ya Yang mahal Paling itu Sepatu Kayak sepatu-sepatu Kayak hypebeast-hypebeast gitu Gue beli juga tuh pernah Cocok nih Kenapa Masuk ke USS Anjay Kasih gue facility-nya dong Anjay Supaya bisa di resell Tapi resellnya tau gak sih Lo mahal banget Ada yang 6 juta sampe 10 juta Padahal harga belinya 2,5 Kok merchandise kita dijualnya turun Aku gak tau Oh gitu Tapi kalo lu pernah beli apa HP Serius 14 juta apa 16 juta HP apa anjing Oh Samsung Pixel Gue belinya di toko E-commerce Toko Iya kan Dekan sih Kalo elektronik tuh Tapi kan elektronik kan dia Kayaknya paket same day kan Gak mau yang Same day apa sih Same day Oh same day Iya Same day komen Dia same day Nah jadi Gue percaya-percaya aja Dan alhamdulillah Nyampe semua sih Gue juga Iya Elektronik Kalo elektronik itu Kayak HP Sama gue beli TV Oh TV Gue juga beli TV tuh Kiki Iya 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 Nah gue juga tuh TV nya kayak gitu Untungnya bener Kalo misalnya Same day tuh Apa ya Ngarasa lebih aman aja Karena hari itu pasti Dan bisa dilacak kan Apa lu BNN Kagak mau nyol Ada aplikasinya emang ngelacak Gitu sih Udah itu aja sih Pembahasannya udah Kalo gue pembahasannya udah sih Dari cerita-cerita gue Test pack Test pack Test test pack pack Udah berapa jam? Baru 2 menit Baru 2 menit mata lu Nah Apa barang yang lu gak pernah mau beli sih? Lo jangan kertain lah gue mulu Karena gue gak pernah beli barang-barang Bener sih Karena gue suka kepo kan Iya Nah jadi Ada satu saat Gue dipaksa nih Iya Dipaksa apa? Dipaksa sama lu Untuk menceritakan Oh iya Ayo udah menceritain Tapi gue gak apa-apa Itu bukan aib buat gue Tapi gimana kalo kita next? Gak apa-apa Bahasa aja Ini kan sharing Jadi waktu itu Gue ditipu lagi Sama salah satu wanita Gitu Hobi ya kamu ya? Ya gimana ya Udah sampe akhirnya Gue kan panik ya Kayak tiba-tiba kayak Johnny Ada juniornya nih Oh Johnny Junior Junior Tau gak nih lagu yang cocok Apa? Tekdung tralala Tekdung tralala Lo jangan kayak anjing lah Iya itu kan Iya Aku belum mens Iya Iya Gitu Tapi bukan aku Dia Iya maksudnya dia ngomong gitu Oh iya Terus lu panik kan Chaos mode Nah iya Sebenernya gak panik sih Panik banget sih Panik banget Munafik kalo gak panik Cuma abis itu kayak Ah gak mungkin Itu bukan anak gue Gitu loh Tapi aku gak ngewe sama siapa-apa lagi Nah Tapi abis itu Masa sih Gitu Yakin lu Apa? Kamu ngomong bilang aku lontek Sebentar Sebentar Sebelum kita ke jenjang selanjutnya Aku panggilkan Anak buah aku Gue anjing Lo Sini lo Kenapa Kenapa yang mulia Ikut gue Kemana kita yang mulia Kita ke Kita ke Tempat situ tuh Alfa dah pokoknya Udah bilang Alfa gitu Gue yang hitir Iya Kak Mau beli apa? Terus gue bilang Lo Lo turun Gue yang turun Beliin gue tespek Dua Kak tapi kan gue masih anak kecil Udah cepetan Bilang aja sih seribu Gue masuk dong ke Alphamart Iya Mbak Tespek Dua Untuk apa? Ibu Ibu saya tuh di mobil Kok cowok? Kakak saya gitu Tapi akhirnya gue beli Iya betul Dekan dong Karena waktu itu gue belum tau Betul Itu buat apa? Betul Terus gue tanya Tespek buat apaan sih kak? Gue tau kalau orang hamil apa enggak? Gue kayak ditipu nih Iya Karena gue Itu emosi dan panik Campur satu loh Abis itu Setelah itu gue bilang Ini lo pake Hari ini Sama ini satu lagi buat besok Lo yakinin gue Itu anak gue apa bukan? Gue nunggu di mobil Iya Waktu nunggu di mobil gue liat nama jalanannya Jalan mawar malam Hmm no wonder My brother is going wild Tapi untungnya Iya Ini ditipu yang sangat menguntungkan loh Kenapa? Kenapa? Ya karena bukan anak gue Dan dia ternyata cuma bohongan doang Jadi dia enggak tekdung? Bukan Enggak tekdung teralala Enggak Enggak Jadi bohong Lo enggak punya keponakan loh Alhamdulillah aku bukan om Tapi gitu sih Itu ya namanya cowok Kenapa? Coba kira-kira alasan dibalik dia menipu lo apa? Dia pengen gue jadi cowoknya Oh Dia ingin mengikat lo Iya Dalam hubungan Tanggung jawab padahal enggak ada yang harus ditanggung Iya padahal air mancur gue keluar Enggak di dalam Kayak cus Ada pelanginya Wah Gitu sih Itu salah satu cerita yang Ya Patut disyukuri ya Lo enggak salah-salah membawa agama nih Siapa yang membawa agama sih? Patut disyukuri Iya gitu Sama kayak lo Kita pernah panik Dan nanti paniknya gimana ya Panik-panik enak Enggak enak sama sekali Gitu loh Soalnya lo kan sampai situ kan udah kelar Kalau gue Oh long story ya Long story bro Makanya sih menurut gue Gue saranin lo cari di cek e-commerce Terus kayak alat bantu buat lo Lebih aman Kok lo jadi upselling sih? Jadi ente jualan nih Kayak reseller Yang penting Ah gak jadi deh Iya Oke guys jadi terima kasih banyak buat waktunya Kalau kalian suka Ini kenapa harus pakai kacemat hitam? Keren Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, komen, subscribe Kalau kalian emang pernah juga mengalami kejadian-kejadian aneh Jangan lupa juga coba komen kejadian aneh apa Supaya bisa Siapa tau bisa kita baca di next kemudian harinya ya Katanya tadi ada brief Apa? Bang makasih ke tempatnya gitu Nah buat kalau kalian juga lagi di daerah Blok M Kalau kalian emang gaul Enggak mungkin enggak tahu nih tempat nih Iya gak sih lo? Namanya apa lo? Hahaha Yow Luck sandwich Luck sandwich Iya gak sih? Karena sandwichnya memberikan keberuntungan Luck soalnya ya Iya Kebuntungan untuk Tidak ditipu Di ikamas Kayak saya Gak ada hubungannya tuh kayaknya Gak ada hubungannya Tapi kalian cobain yang anak konda My anak konda dong Oke Jangan ngomong-ngomong anak konda Kenapa lo? Nanti ada yang bangun Hah? Itu kan itik Hahaha Iya Apa yang namanya tadi? Hammer of Thor ya? Bacut lo? Iya Gue mau beli juga Gue lo bilang itik langsung minder Oke makasih banyak ya Buat Luck sandwich Jangan lupa juga kalian cobain Kalo gue sih sukanya anak konda Kalo malo kayaknya juga asik deh Menggigit soalnya Tapi pokoknya makasih banyak Udah meluangkan waktu Dan membolehkan kita main disini nih ya lo ya Iya Apalagi bikin podcast disini Iya Tanpa mereka Kita bisa shoot ngantar lain juga sih Iya Tanpa mereka Kita gak ada dapet 9 enak Iya Makasih juga Mona Lisa ya Udah diunin kita Iya ngeliatin mulu Ngikutin mulu gaya lo Udah aku cepet kecematannya aneh Iya 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 Betul Itu gimmick tuh akhir yang gue bisa Oke makasih banyak ya Dadah Dadah Iya Hari ini I I I I